Sudara pelamar calon pegawai negeri sipil di bawah pemerintah Aceh mencapai angka 5.461 orang setelah pendaftaran resmi ditutup. Meskipun mencapai angka 5.000 lebih, terdapat 26 formasi tenaga kesehatan dokter spesialis yang tanpa peminat. Dari 370 formasi yang disediakan pemerintah Aceh, dengan rincian tenaga kesehatan 272 formasi dan tenaga teknis 98 formasi, serta formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru atau PPPK guru sebanyak 5.249 orang. Pelamar yang telah melamar di sejumlah formasi mencapai 5.461 lebih. Dari angka pelamar calon pegawai negeri sipil tersebut, formasi tenaga kesehatan bidang tingkat terlampir hampir mencapai 1.000 orang pelamar. Namun, dari angka tersebut terdapat formasi dokter spesialis sebanyak 26 formasi yang 0 pelamar. Badan Kepegawaian Aceh saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas teknis formasi yang kosong tersebut nantinya. Dokter spesialis, ini ada sekitar 26 formasi yang saat ini masih kosong. Ya, upayanya sedang kita komunikasi ke Memban, RB, terkait yang lowong tersebut. Secara pengalihannya, apakah secara by system atau secara surat. Tahun ini jumlah pelamar CPNS mengalami penurunan. Data Badan Kepegawaian Negara jumlah pendaftar di portal SSCISN BKN sebanyak 4.543.158 orang per 27 Juli 2021. Sementara jumlah yang telah memasukkan dokumen hingga proses pendaftaran selesai dilakukan sebanyak 4.030.182 orang, termasuk CPNS dan PPPK. Sedangkan pada tahun 2019, pendaftar mencapai 5.056.585 orang dengan jumlah yang telah menyelesaikan seluruh proses pendaftaran dan memasukkan dokumen sebanyak 4.195.837 orang. Syahril Kompas TV, Banda Aceh